Pada hari ini, Sabtu, tanggal 24 bulan September tahun 2022, saya, Ketua Senat Politeknik Negeri Madura, mengukuhkan saudara-saudari sebagai wisudawan Politeknik Negeri Madura tahun akademik 2021-2022. Saya ucapkan juga selamat kepada para wisudawan atas perhasilan yang saudara raih, di mana kesuksesan ini diraih bukan dengan cara yang mudah. Alhamdulillah, pada tahun ini terdapat 259 wisudawan dan wisudawati. Pesan saya kepada para wisudawan, tolong nama almamater kalian. Dijaga jangan sampai rusak karena perbuatan-perbuatan kalian yang kurang baik di mata masyarakat. Maksiswa Politeknik Madura ini sudah mulai merata. Artinya bukan hanya anak-anak Madura, bukan hanya anak Kabupaten Sampang, Pemekasan Semenep saja yang menimba ilmu di sini. Kita sama-sama tahu bahwasannya tadi ada dari Mojoperto, Sidoarjo, bahkan ada mahasiswi yang dari Medan. Betul ya? Dari Medan pun ini menimba ilmu ke Pulau Madura. Pulau yang sangat kecil, pulau yang sangat unik, tetapi isinya sangat indah. Betul? Target kita ke depan Politeknik Madura ini menjadi Politeknik, menjadi kampus yang terbaik di Jawa Timur ini, menjadi kampus rujukan di Jawa Timur ini. Kita ingin mahasiswa-mahasiswi dari provinsi-provinsi di luar Jawa Timur ini menimba ilmu di Pulau Madura ini, di Kabupaten Sampang. Terima kasih telah menonton!